Halo, pemerintah setia nonton singkat, kali ini saya akan bercerita singkat film yang sangat menarik untuk dilihat. Oke, tanpa harus berdetelete, just ke ceritanya. Di pertenakan keluarga Heywood, OJ dan ayahnya Otis tiba-tiba mendengar suara aneh dari langit yang tiba-tiba suatu benda berjatuhan. Beberapa benda yang jatuh mengenai ayahnya, OJ berusaha membawanya ke rumah sakit, namun nyawa ayahnya tak terselamatkan. Otis terkena benda berubah koin yang masuk ke matanya hingga tembus ke otaknya. Otis mempunyai beberapa kontrak dengan dunia perfilman yang berhubungan dengan peternakannya. Karena Otis tiada, mereka memutus kontrak kerjanya. Terima kasih. OJ bersama adiknya Emerald mulai menjual beberapa kudanya untuk kebutuhan hidup. Mereka menjualnya pada Riki, pemilik tempat hiburan keluarga Jupiter's Claim. Mereka juga berencana menjual peternakannya pada Riki. Pada malam harinya, OJ tiba-tiba melihat kudanya lari menjauh dari peternakan. OJ mengerjanya. Di suatu tempat, dia merasa ada yang aneh dengan sekitarnya. Dia melihat Jupiter's Claim menyinari terang lampunya ke atas langit. Di satu sisi, Emerald yang lagi masik di rumah, tiba-tiba daya listriknya menurun sesaat. Sambil mengecek CCTV, mereka merasakan sesuatu ada yang aneh di sekitar mereka. M hanya menebak-nebak. Dia mengajak OJ membeli CCTV yang lebih canggih. Dimana kemungkinan yang dia dapat dari CCTV bisa dijual di internet dengan harga yang mahal. Dan jika Iku benar-benar UFO, maka hasil rekaman itu banyak yang akan mencari dengan harga yang lebih tinggi. Dengan bantuan Angel, beberapa CCTV dipasang di beberapa sudut dan menghadap ke langit. Angel sempat heran dengan sudut kamera yang menghadap ke langit. Dan OJ tak memberitahukan alasannya. Di tengah-tengah pertanakan, M membawa patung kuda yang didapat dari Jupiter Claim, yang digunakan sebagai umpan. Angel semakin bertanya-tanya apa yang mereka lakukan, namun mereka berdua tetap tak mau memberitahunya. Di malam hari, M yang sedang mengecek CCTV tersentak kaget dengan kemunculan serangga yang menghalangi kamera. Angel yang diam-diam memantau dari kejauhan mengabari M. Beberapa CCTV tiba-tiba mati. OJ yang sedang memantau patung kuda tiba-tiba melihat ke langit. Sesuatu telah menghisap patung kudanya. Dari kejauhan, M juga melihat kejadian itu. M melihat ke langit, dia merasa ada yang aneh dengan awan itu. OJ! M memberitahu OJ bahwa ada sesuatu pada awannya dan sesegera mungkin untuk menjauh menghindar. OJ dan M melihat piring tebang yang mengitari rumahnya, di mana listrik menjadi padam dan menyala kembali setelah piring terbang itu menjauh. Keesokan harinya, M menelpun Anlers, seorang dokumenter profesional dan mengajaknya untuk bekerjasama dengan apa yang ditemukannya. Anlers tak begitu tertarik dengan ajakannya, karena M tak bisa memastikan apa yang dia lihat. Angel yang mengetahui sesuatu ada yang janggal melalui CCTV, ia datang memberitahu OJ. Ia melihat salah satu awan di langit diam tak bergerak, seperti sesuatu yang berkamuflase. OJ mempunyai pemikiran sendiri. Dengan kejadian yang terjadi sebelumnya, OJ menebak bahwa sesuatu yang sembunyi di balik awan bukanlah piring terbang, melainkan suatu makhluk. Di Jupiter's Claim, Riki mengadakan pertunjukan di mana para penonton akan dibuat tercengang. Riki juga memberitahukan bahwa selama enam bulan terakhir, kita telah diawasi oleh makhluk asing yang berada di balik awan. Sebenarnya Riki lebih dulu mengetahui apa yang diketahui oleh OJ dan M, karena sebelumnya ia juga pernah menyaksikan sendiri kudanya dihisap oleh makhluk itu. Dengan kuda yang dibeli dari OJ, Riki mencoba manjengnya keluar. Beberapa saat kemudian, benda itu muncul dan menghisap seluruh penonton beserta keluarga Riki. OJ yang hendak menemui Riki melihat sekitar sudah berantakan, dan tak ada orang satupun yang ia temui. OJ berencana menyelamatkan kudanya. Tiba-tiba makhluk itu mendekat dan mencoba menghisapnya. OJ yang selamat langsung menelpon M, bahwa yang ia lihat adalah makhluk, bukan piring terbang. Di kediamannya, listrik mulai padam. M merasa makhluk itu berada tepat di atasnya. Angel dan M hanya bisa diam dan mencoba untuk berlindung dalam rumah. UJ menghentikan mobilnya ketika ia tahu makhluk itu berada di atas rumahnya. UJ juga hanya bisa diam dan melindung sampai pagi tiba. Di pagi harinya, mereka mencoba kabur dari rumahnya, di mana makhluk itu muncul tepat berada di atas UJ. UJ berusaha untuk tidak melihat ke atas. Alhasil, mereka selamat dari makhluk itu. Kabar hilangnya beberapa orang di Jupiter Clamp tersebar di media. Alers yang mengetahui kabar itu, langsung menghubungi M dan bertemu di peternakanya. Mereka mengusur rencana untuk mendapatkan gambar yang jelas. Alers membawa kamera yang tak membutuhkan daya listrik. Sebagai tanda, mereka memasang boneka blower di beberapa titik untuk mendeteksi kedatangannya. Di tengah aksi yang mereka jalankan, tiba-tiba muncul seorang pengendara dengan membawa kamera. M memperingatkannya untuk menjauh dari lokasi. Pera itu menghiraukan M. Ia nekat menuju tengah lapangan yang akhirnya pria itu terjatuh akibat mesin yang tiba-tiba mati. O.J. berusaha menyelamatkannya, namun makhluk itu muncul dan langsung menghisap pria itu. Beberapa aksi berhasil Arnold rekam. Karena merasa kurang puas, Arnold nekat merekamnya langsung yang akhirnya menewaskannya. Makhluk itu kelihatannya mulai marah dan menghancaukan tempat sekitarnya yang juga menghancurkan beberapa rekamannya. Aksi yang mereka perbuat hampir saja membahayakan mereka semua. Beberapa menit kemudian, makhluk itu merubah bentuknya ke wujud aslinya. Dengan motor listrik, M memancingnya ke Jupiter's Clamp. Untuk mengalirkan perhatian, ia berusaha melepaskan boneka udara yang berada tepat di atas kamera manual. Dan M berusaha mengambil gambar makhluk itu. Di akhir cerita, Makhluk itu menelan boneka yang akhirnya meledak dan menewaskannya. Itulah akhir dari seluruh film yang dibawakan secara singkat. Jumpa lagi bersama saya Joe di cerita singkat film berikutnya yang pasti lebih seru. Kritik, saran, dan undek-undek bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih.